yang akan disampaikan oleh Pak Natan, Madu 7, yaitu mengenai aplikasi software BridgeLink dari ASTO dan untuk perencanaan Jembatan Beton. Ada pun CV dari Pak Natan. Maaf ini, CV Pak Natan tergabung di dalam PPT-nya ini. Beliau alumni dari Sipil Parayangan S1 dan S3 dan S2-nya di Firfinity S0P, Struktur Engineering Department. Terus kemudian beliau juga anggota Haki dan Hati dan HPI, Lantunan Penemu Indonesia. Juga Direktur ESRC, yaitu Engineering Software Research Center yang produk-produknya adalah SunPro, yang selama ini kita kenal. Juga Direktur PT Anugerah Multi Cipta Karya. Beliau juga jadi dosen UNPAR dan dipraktisi. ada cukup banyak gedung, maupun tower, maupun struktur retrofit, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, waktu akan kita berikan ke Pak Natan untuk menyampaikan paparannya. Bungu Pak Natan. Ya, selamat siang pada Bapak-Ibu semua, untuk para senior dan semua panitia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mulai paparan saya. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak Natan. Jadi judulnya adalah Aplikasi Software Bridge Link dari ASTO untuk perencanaan jembatan beton. Kenapa kita membahas hal ini nanti bisa dijelaskan di slide berikutnya. CV sudah. Ini tampilan dari program Bridge Link. Kita tahu bahwa untuk perencanaan jembatan itu memang agak kesulitan karena kerumitan yang dihadapi dan juga sedikit praktisi yang mendalami mengenai perencanaan jembatan ini. Kalau kita lihat ASTO Code 2020, 1.904 halaman. PCI Bridge Design Manual, 2014 itu 1.620 halaman. Lalu belum SNI kita, 75 halaman, 70 halaman. Petujuk konstruksi jembatan. Lalu panduan praktis dari Pak Robi dan kawan-kawan itu 1.537 halaman. Jadi memang perlu learning curve yang cukup panjang untuk menguasai jembatan ini. Lalu training dan pendidikan khusus jembatan di Indonesia juga terbatas. Padahal kebutuhan ahli jembatan di Indonesia sangat tinggi. Dan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam desain jembatan. Tidak seperti gedung yang modelnya mungkin tidak terlalu banyak macamnya. Lalu komponennya juga tidak terlalu banyak macamnya. Tetapi jembatan memiliki variasi yang cukup banyak. Lalu bridge design ini juga berbeda dengan gedung. Agak sedikit berbeda dengan gedung. Karena desain dan produksi ini sangat berhubungan erat. Desain dan pelaksanaan sangat berhubungan juga. Desain dan erection juga ini sangat berhubungan. Lalu setiap jembatan itu unik. Tidak ada yang sama. Tentu saja karena lokasinya juga berbeda. Lalu ada berbagai opsi yang dapat dipilih. Material, tipe fondasi, tipe pier, tipe girder, tipe slab, tipe railing, tipe beton, dan sebagainya. Ini sekedar ilustrasi mengenai komponen-komponen yang ada pada jembatan. Abutman, girder, deck, expansion joint, bearing, pier substructure, foundation, pile cap, dan sebagainya. Tentu saja ini setiap komponen ini memiliki banyak pilihan dan opsi-opsi yang berbeda. Ini adalah tujuh jenis tipe jembatan yang umum dijumpai. Truss, cable stay, cantilever, suspension bridge, arc, beam, tight arc. Yang kita pelajari sekarang adalah tipe girder. Saya coba kategorikan untuk menggambarkan kerumitan daripada jembatan ini. Jadi kalau dilihat ini opsinya banyak sekali. Jadi antara bridge type ada tiga opsi, alignment, straight, curve, crossing, bisa flyover, bisa valley, river, atau lewat laut, function, highway, railway, atau highway, dan railway, atau mining, yang dilewati truk biasanya 200 tonan. Lalu importensi faktornya juga ada tiga macam, ductility, material, structure, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh macam. Continuity, deck position, alignment, foundation, peer type, pylon type, peer head, cable plane, concrete girder, steel girder, pre-stressing method juga bisa ada beberapa opsi, ducting, pilihan ducting dan grouting, bearing, pilihan untuk bearing juga ada beberapa macam, untuk slab juga ada beberapa macam, untuk wearing, wearing course, untuk barrier, untuk cable type-nya sendiri juga masih ada pilihan, lalu untuk menghitung live load-nya sendiri juga ada beberapa pilihan, misalnya dengan simple calculation, dengan moving load, dengan influence line, lalu loading-nya sendiri juga ada macam-macam. Tentu saja kalau untuk train, kita juga ada beban untuk LRT, MRT, train, high speed train, dan sebagainya, untuk mining truck, dan sebagainya. Lalu erection method juga ada berbagai pilihan. Nah ini tentu saja dengan opsi-opsi yang banyak ini, membuat apalagi yang baru lulus, atau baru berkecimpung dalam jembatan, akan kebingungan, karena banyak sekali yang harus dipelajari. Nah ini yang membuat banyak orang juga yang berkecimpung dalam jembatan, juga jumlahnya tertentu saja. Dan kita perlu, tadi dari dirjen jembatan juga mengusulkan untuk kita, bagaimana caranya mempercepat untuk kita mendapat ahli-ahli jembatan yang lebih banyak lagi. Bridge type, ini ada standar bridge. Kita bisa desain dengan bridge link, dengan program bridge link, atau end bridge, special bridge, yang tadi disinggung oleh KKJTJ, itu biasanya didesain dengan software-software yang lebih spesial, yang lebih umum. Untuk desain purpose, itu new design kita bisa lakukan dengan bridge link, dengan sub-bridge, midash, dan sebagainya. Structural rating, kita bisa desain dengan brush, atau dengan bridge link, atau saja dengan sub-bridge, atau midash, yang ada structural rating-nya. Lalu strengthening, kita bisa lakukan dengan software-software yang bisa memiliki fasilitas non-linear. Untuk brush ini, software yang khusus digunakan di Amerika untuk bridge rating analysis structural system, karena di sana mereka satu hari harus bisa rating dua jembatan. Jadi mereka menggunakan software-software khusus seperti brush dan bridge link. Jembatan khusus tadi disinggung oleh Bapak Dirjen, totalnya ada 222 dan 91 di bawah PUPR. Syaratnya adalah lebih dari 100 meter, tingginya 40 meter, dan total lengnya 3.000 meter. Sedangkan jembatan standar yang sekarang kita bahas ini, total itu di Indonesia ada 36.000. Jadi luar biasa banyaknya. Jadi software bridge link ini bisa diaplikasikan kepada jembatan standar yang ada 36.000 jembatan ini. Ini kriteria jembatan khusus yang tadi sudah disampaikan. Saya sampaikan dulu mengenai generasi software. Jadi kalau generasi software ke-3 itu biasanya kita modelkan jembatannya satu per satu. Seperti di Midas atau di sub 2000, sub bridge, kita modelkan beam elemennya, peer, column elemennya satu per satu. Tetapi di generasi ke-4 ini kita hanya memasukkan bentang, jumlah girder, tebal slab, dan sebagainya. Nanti program akan memodelkan finite element mesh-nya otomatis. Jadi jangan heran kalau nanti kita, waktu kita demokan itu program bridge link, tidak ada yang namanya nodal atau elemen, atau mesh, dan sebagainya. Karena itu dibuat oleh program secara otomatis. Software bridge link ini di-develop dan di-support oleh ASTO. Lalu tersedia free version dan commercial version. Free version pun sudah cukup powerful untuk kita lakukan desain sehari-hari. Dan yang commercial version maksudnya kita bisa konsultasi ke mereka. Dia termasuk fourth generation software. Tidak ada mesing atau modeling yang kita buat. Dapat digunakan untuk pre-stress, pre-cast concrete girder. Lalu tersedia juga various girder types, PCI, PCU, box, dan sebagainya. Solid, untuk solid, segmented, dan splice bridge. Dan bisa juga untuk straight dan curve girder. Dan dia bisa melakukan state analysis yang biasanya sekarang diminta. Dan ini learning curve-nya hanya 3-6 hari saja. Jadi dengan mempelajari secara intensif, mungkin 3-6 hari, maka kita bisa dapatkan ahli jembatan standar. Maksudnya ahli jembatan standar, bukan jembatan khusus, yang cukup berpengalaman, mungkin setara dengan beberapa tahun pengalaman. Lalu high output dengan menggunakan bridge link ini bisa mencapai desain untuk 2 jembatan per hari. Dari ESRC kami juga ada program jembatan namanya N-Bridge. Ini juga sama, fourth generation bridge software. Itu menggunakan steel girder. Nah, dengan N-Bridge satu jembatan kita bisa desain dalam mungkin setengah jam, 10 menit atau sampai setengah jam kita bisa desain jembatan, sampai ke bearing pad, foundation, foundation, pile foundation, dan sebagainya. Peer, foundation, dan sebagainya. Jadi makanya di Amerika sampai satu inginir ditargetkan untuk mendesain 2 jembatan per hari. Kebetulan dulu saya pernah bantu di konsultan jembatan di Amerika, jadi ini mereka, waktu saya tanya, kalau desain jembatan pakai apa di sini? Mereka bilang, kita selalu pakai bridge link. Karena untuk jembatan standar, bridge link sangat cukup. Baik untuk analisis, modeling, maupun laporan. Lalu mereka sampai heran, kalian pakai apa di Indonesia? Katanya. Karena di sini solusinya itu karena sangat cepat untuk mendesain jembatan. Kita bisa download di sini. Mudah dipelajari, solusi untuk memperbanyak ahli jembatan secara cepat di Indonesia. Dapat digunakan untuk desain baru atau asesmen atau rating jembatan. Dan dapat digunakan untuk education tool di kampus-kampus. Atau evaluation tool untuk pemda di daerah. Karena dengan memasukkan bentang, tipe girder, bearing pad, lalu jarak girder, lalu loading yang kita berikan, otomatis loading biasanya selalu sama untuk jembatan kelas 1. Dalam beberapa menit saja, pemda-pemda di daerah sudah bisa mengevaluasi apakah ini strandnya cukup, jumlahnya, dan sebagainya. Jadi ini tools yang sangat bermanfaat dan dia juga full standar ASTO karena yang mendesain program ini juga orang-orang ASTO yang tentu saja lebih memahami apa yang mereka tuliskan. Sehingga dengan mempelajari software ini, efek sampingnya adalah kita jadi otomatis mendalami juga apa-apa yang disyaratkan oleh ASTO. Selain di dalam program Bridgeling ini, ada beberapa toolbox antara lain untuk ribar kuantiti, untuk perhitungan section properties, roadway geometry, girder stability analysis for lifting and shipping, yang dulu berapa tahun lalu rame diperbincangkan, response spectra, dan circular column capacity. Di dalam program Bridgeling ini ada dua macam modul, yaitu PG super untuk pre-cast, pre-stress, girder design, analysis, and load rating. Lalu PG splice itu untuk pre-cast, pre-stress, splice, girder design, analysis, and load rating, baik straight maupun curve girder. Lalu ada cross-brim load rating. Tentu saja ada yang bertanya, kalau program ini begitu bermanfaat, kenapa baru sekarang kita mengetahuinya? Ini memang jadi pertanyaan buat kita juga, karena ini program juga sudah bertahun-tahun digunakan di Amerika. Jadi cukup bermanfaat kalau kita semua minimal memahaminya, sehingga minimal kita memahami kod ASTO, dan bisa juga mendesain jembatan standar yang jumlahnya ada 36 ribu di Indonesia. Dan jembatan-jembatan kita ini juga kebanyakan usianya sudah mulai mencapai 30-50 tahun, sehingga perlu dievaluasi. Kalau misalnya perlu dievaluasi untuk rating jembatan, ini juga sangat bermanfaat untuk kita gunakan. Kalau ada yang bertanya, kenapa ini program bermanfaat, satu hari bisa desain dua jembatan, bahkan inginir saya mungkin satu hari bisa lebih dari dua, mungkin bisa sampai 10 jembatan kecepatannya itu untuk mendesain jembatan. Kalau yang sudah mahir, maksudnya menguasai software ini, dan tentu saja untuk menguasai software ini kan tidak perlu waktu yang lama, karena memang kita perlu banyak orang untuk mendesain jembatan ini. Tidak mungkin 36 ribu jembatan ini diberikan kepada satu injinir atau satu konsultan saja. Karena satu konsultan saja diberikan ini, dia harus mendesain 100 jembatan dalam satu hari, atau mengecek 100 jembatan dalam satu hari. Mungkin tidak akan mampu. Jadi kita perlu mengedukasi injinir-injinir kita supaya bisa menguasai masalah desain jembatan ini. Jadi ringkasannya adalah seperti berikut, kita pilih beam section-nya, girder section yang kita akan gunakan untuk desain jembatan. Lalu kita input beam spacing dan number of beam-nya, jarak girder dan jumlah girdernya. Lalu panjang bentang dan skew-nya. Lalu lebar deck-nya. Lalu roadway alignment, baik horizontal maupun vertikal dan horns. Lalu user defined load. Lalu kita lakukan preliminary girder designer. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat girdernya, nanti program ini akan mengusulkan girder yang masuk itu tulang strand-nya berapa dan sebagainya. Lalu setelah itu, kalau kita terima usulan dari program ini, kita run lagi sehingga dapat report yang masuk. Lalu kita akan keluarkan report-nya. Di dalam brideling ini kita kenal yang namanya stage analysis. Stage analysis ini kita bisa berikan waktunya. Jadi mulai dari girder dicetak sampai jalan dibuka, jembatan dibuka. Itu kita bisa berikan waktunya. Nah nanti waktu analisis, program ini akan menggunakan waktu ini, time interval ini, untuk menghitung mutu beton, shrinkage, skrip, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengikuti kekuatan daripada jembatan girder itu dari pabrik sampai terpasang di lapangan. Misalnya ini casting yard stage, berarti ini di dalam stage di pabrik, pre-cast. Construct girder berarti hari pertama ini, ini event satu, hari pertama pre-stressing strand, air stress, tulangan pre-stressing ditarik, lalu girder dicetak, lalu hari kedua pre-stressing force dilepas ke girder, hari ketiga girder diangkat dari casting bed, lalu hari keempat girder ditaruh di storage. Nah waktu pengangkatan, waktu ditaruh di storage, dan sebagainya ini, dia akan menggunakan mutu beton sesuai harinya ini. Sesuai harinya. Lalu erect girder at bridge site. Nah ini girder di hauling ke bridge site, menggunakan truck dan sebagainya. Ini juga trucknya, numpunya bagaimana, itu juga akan mempengaruhi. Lalu girder are erected on bridge substructure. Lalu temporary diaphragm are installed. Nah ini ketika temporary diaphragm are installed, bebannya masuk dalam analisis misalnya. Lalu deck dan diaphragm are installed. Nah setelah hari ke-11 misalnya, plat jembatan di cor, itu deck dan diaphragm installed. Ini bebannya otomatis masuk, tapi pada non-composite girder section. Lalu timestep, deck is curing. Lalu final condition without life load. Nah ini life load belum ada, tapi railing system, median, sidewalk, barrier, dan sebagainya, sudah dipasang. Nah ini di sini composite girder section mulai bekerja. Jadi hari ke-13 misalnya, ini sudah menggunakan section composite. lalu final condition with life load, di analisis kembali. Kalau tadi tanpa life load, dan sekarang dengan life load, bridge is open to traffic dengan composite girder section. Ini stage-stage yang kita bisa masukkan di dalam analisis, supaya kita bisa mendapatkan report yang akurat. Tentu saja kalau kita menggunakan Excel, karena di Indonesia kebiasaan, saya lihat masih berapa konsultan masih menggunakan Excel dalam analisis bridge standar ini. Mungkin kalau untuk PCI girder dan sebagainya, mungkin masih bisa menggunakan Excel. Tentu saja ini tidak bisa dimasukkan di dalam Excel. Agak sulit memasukkannya. Karena harus membuat banyak Excel, banyak halaman, dan sebagainya untuk kondisi-kondisi ini. Bisa saja diterapkan dengan Excel, tapi mungkin ada beberapa halaman, karena kita harus men-trace ini, analisis interval dan sebagainya. Tentu saja kita tidak bisa langsung menggunakan program bridge link ini, karena harus diadaptasi untuk SNE code. misalnya contohnya loading. Astro itu menggunakan D-load, truck load, lalu tandem load. Sedangkan di SNE 1725, kita menggunakan D-load, dan knife edge load, KEL load. Jadi KEL load ini harus kita simulasikan menggunakan tandem load dengan jarak tandem yang kecil. Kita bisa simulasikan seperti itu. lalu untuk seksion. Ini di sini standar ASTO seksion, TX DOT, KEL DOT, dan sebagainya. Sedangkan di SNE kita gunakan WIKA, WASKITA, dan sebagainya. Jadi kita bisa masukkan di user define seksion. Dari pengamatan saya itu, seksion dari WIKA dan WASKITA itu memang sudah mengikuti standar seksion dari ASTO. Mungkin beda-beda sedikit, jadi kita tidak kesulitan untuk memasukkannya. Yang kendala itu adalah ribar diameter. Ini ribar diameter karena menggunakan nomor, dia menggunakan nomor, jadi kita harus cari yang mirip. Karena dia menggunakan nomor, CRES 1, 2, 3, 4, 5, bukan diameter. Jadi kita harus cari yang mirip, equivalent dengan yang tersedia di fungsi metrik. Itu saja sih untuk adaptasinya. Saya kira kalau yang lainnya, karena kita adopsi dari ASTO, ini mustinya hampir sama. Kecuali beban kita ini memang yang tidak, adopsi dari ASTO penuh, karena masih menggunakan mungkin British Code atau Australian Code ini. Karena KEL biasanya digunakan di European Code. Ini warning daripada penulis software-nya adalah, PG Super is an engineering tool. It should not be considered a substitute for knowledge, judgment, or experience. Jadi jangan sampai ini, karena ini program cukup canggih, jangan sampai menggantikan knowledge, pengalaman, atau judgment daripada kita. Ini kira-kira langkah-langkahnya. Pertama kita klik file new, lalu kita select BIM type misalnya, lalu klik OK. Lalu kita masukkan data-data jembatannya, Bridge ID, job number, engineer, company-nya, dan sebagainya. Mengenai Bridge ID, kemarin kita diskusi dengan tim dari PUPR juga yang menangani mengenai Bridge Management System. Jadi di Indonesia itu sudah ada Bridge ID-nya, Bridge ID system-nya. Ini di Amerika namanya NBI. Jadi nggak bisa pasang sembarangan sebenarnya nomornya. Ini hanya nomor contoh saja. Kalau di Amerika namanya NBI, National Bridge Identification System. Jadi ada penomorannya khusus untuk Bridge ID. Lalu kita klik untuk edit bridge-nya. Kita lihat bahwa dia menggunakan station. Station dari... Jadi program ini multi-spend. Bapak-Ibu semua jadi multi-spend. Jadi kita harus... Dia bisa desain untuk multi-peer. Multi-peer, multi-spend untuk elevated toll bridge, dan sebagainya. Jadi kita bisa masukkan station-station-nya. Station-station-nya. Lalu ini spacing daripada girdernya. Jarak cantilever-nya ke kiri dan ke kanan. Panjang span-nya, dan sebagainya. Jadi ini ada abutmen. Ada pier di tengah. Lalu ada abutmen lagi. Abutmen 1, pier 2, abutmen 3. Juga ini ada... Ada... Posisi-posisinya. Ini one mile plus... One plus berapa? Two plus berapa untuk location-nya. Jadi kita define number of girders. Misalnya 6. Define girders spacing. Define working point. Lalu... Define girders orientation. Orientation normal aja. To roadway. Bisa diputar. Itu girdernya itu juga. Tentu saja istilah-istilah ini lebih familiar untuk orang yang sehari-hari berkecimpung dalam jembatan. Jadi kalau yang... Karena kan kalau untuk super elevation kan bisa juga girdernya yang diputar. Lalu kita define span length. Jadi ini multi-span. Jadi station-nya kita pasang di abutmen. 909 plus 0,257. 910 plus 7,57 dan seterusnya. Ini biasa ya. Kilometer plus meter. Lalu orientation-nya normal. Abutmen-nya. Ini span-nya. Yang di bawah ini span-nya. 105 feet berarti sekitar 30 meteran. Ini nanti bisa dirubah menjadi metrik. Cuma ini contohnya kebetulan di tutorialnya digunakan INS. Lalu select connection tab. Connection antara girder dan bearing-nya seperti apa. Lalu kita masukkan bearing dimension. Bearing dimension kita bisa masukkan juga. Karena dia juga akan mengecek untuk bearing-nya. Tidak saja ini bearing standar ya. Elastomeric bearing standar. Lalu kita bisa pilih railing system-nya. Railing system biasanya sudah baku ya. Kalau di Amerika, di Indonesia juga rasanya sudah baku. Kita punya BMS KT-1, KT-2, KT-3. Kalau nggak salah itu. Tipenya juga di Amerika juga astro tipe berapa. 4, 5, 6. Berapa itu. Itu kita bisa pilih. Ini railing system-nya. Lalu kita bisa masukkan namanya HONS parameter. HONS itu penambahan tebal di atas top flange ini. Kita bisa masukkan cross-section-nya untuk depth, untuk deck. Kita bisa masukkan ketebalan dari depth deck-nya. Untuk di gross-nya berapa, untuk overhang-nya berapa. Lalu left and right offset-nya. Lalu kita bisa pilih horizontal alignment. Horizontal alignment. Kalau jembatannya ini curve. Kita bisa pilih horizontal alignment. Lalu kita bisa pilih vertical alignment. Tentu saja hal-hal seperti ini kalau dengan menggunakan Excel ini tidak tercakup. Atau kalau menggunakan program yang tidak khusus untuk jembatan, hal-hal seperti ini sulit untuk dimodelkan. Vertical alignment, horizontal alignment ini sulit untuk dimodelkan. Kalau di sini karena dia sudah menggunakan multi-spend, jadi otomatis bisa dimodelkan dengan mudah. Vertical curve, gradient-nya, radius-nya, dan sebagainya itu mudah dimodelkan. L1, L2-nya kita bisa, curve length-nya L1, L2, kita bisa modelkan dengan mudah. Jadi sudah mengakomodasi geometri, geometri desain. Tentu saja kalau kita menggunakan Excel atau model simple span, single span, kita tidak bisa memasukkan ini. Biasanya dimodelkannya jembatannya rata dan sebagainya. Tapi dengan program multi-spend ini, ini sudah bisa dimasukkan. Lalu ini number of slope segment per roadway cross-section. Ini juga slope untuk roadway cross-section kita bisa masukkan. Slop-nya bisa berubah-ubah. Lalu ini kita menambah distributed load. Distributed load, kita menambah, kita pilih girdernya. Gearder yang mana kita mau masukkan, lalu specify uniform load. Kita masukkan ke dalam girder tersebut. Lalu kita bisa ulangi untuk girder yang lainnya. Lalu setelah itu kita tinggal pilih saja girder yang mau di-design yang mana. Misalnya yang tengah atau biasanya yang maksim. Ini kan di tengah ini kan ada median, jadi mestinya sih nggak terlalu berat bebannya. Mungkin yang di sini yang lebih berat bebannya. Atau yang di pinggir, di cantilever. Kita pilih, lalu kita bisa desain. Atau kalau kita pilih semua untuk desain girder, semua juga boleh. Nanti cuma jadi agak banyak output-nya. Kita bisa desain single girder, atau kita bisa desain multiple girder. Desain untuk flexure, atau desain untuk shear. Kalau di Amerika ini, desain for shear itu mereka sudah punya standar tulangan untuk shear. Untuk jembatan 40 meter, jembatan 30 meter, dan sebagainya mereka sudah punya standar tulangan untuk shear. Jadi memang bisa di-exclude, bisa di-skip ini, desain for shear. Jadi jika tidak di-click desain for shear, ini nanti standar stiraps will be used. Oke, ini sama. Desain outcome. Soalnya sudah jembatan desain girder ini. Lalu hasilnya dia infokan bahwa ada yang tidak masuk. Desain attempt itu failed. Lalu program ini akan mengusulkan, akan mengusulkan ini. Maksudnya akan mengusulkan parameter ini untuk digunakan. Supaya desainnya masuk. Jadi FCI-nya, FCI-nya, lalu jacking force-nya berapa, atau jumlah strand-nya, dan sebagainya. Diusulkan number of straight strand-nya 36 misalnya. Number of adjustable straight strand-nya 8, sebagainya. Supaya ini hasil desainnya masuk. Kalau kita accept desain ini, nanti dia akan pindah ke sini, lalu di-desain supaya dia masuk. Lalu kita bisa keluarkan report. Detail report, antara lain, analisis, fabrication, hauling, lifting, live load distribution, girder check, peer reaction, cross beams, bearing design, dan sebagainya. Live load distribution, dia akan lakukan supaya kita bisa mendapat absolute coefficient, yang tentu saja dia sudah gunakan otomatis di dalam. Ini tadi sekilas contoh, saya coba contohkan dengan... Waktunya kurang lima menit, Pak Matan. Oh, lima menit lagi. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Karena ada di dalam materi. Ini saja contohkan dengan girder yang ada di Indonesia. Ini kalau nggak salah di proyek di Sumatera. Jalan tol Sumatera. Ini seperti ini. Sama seperti tadi. Pemodelan, girdernya. Ini dari girder HK, kalau nggak salah, utama karya. Kita masukkan ke dalam programnya. Di edit, library-nya. Nanti parameternya kita bisa masukkan. Sesuai dengan girder yang kita punya. Dia sudah punya template-nya, kita tinggal masukkan saja. Lalu, die frame juga kita masukkan. Sesuai dengan yang biasa kita pakai di Indonesia. 20 x 1,65. Ini dia frame-nya. Lalu kita bisa masukkan solid part-nya ini. Biasanya kan girder kita ada solid part-nya itu. Untuk standar WIKA, HK, atau RAS kita itu biasanya ada solid part-nya. 2,25 meter dan sebagainya. Kita masukkan bisa solid block-nya. Ini end block-nya berapa. Transition length-nya dan sebagainya. Jadi cukup detail ini. Dia punya input. Kalau kita menggunakan Excel, biasanya kita nggak menghitung ini. Mengenai solid block-nya. Ini lebar jembatan. Kita masukkan. Ini sama tadi ya. Girder. Jumlah, lebar. Ini sama yang tadi saya bicarakan tadi itu. Ini juga sama. Barrier juga kita masukkan yang standar kita punya. Utama karya, atau HK, atau AWAX kita. Kita masukkan standar barrier. Ada juga input-nya kita bisa masukkan. Lalu mutu-beton kita bisa masukkan berbeda-beda, Pak. Sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Mutu-beton berbeda-beda. Lalu saya mungkin pemodelan jembatan. Juga strand kita bisa masukkan dengan bentuk yang curve, yang biasa kita lakukan di Indonesia. Kalau di Amerika, biasanya mereka straight aja sih. Cuma kalau di sini kita bisa pasang yang curve juga. Dan posisinya juga kita bisa atur. C1, C2, C3, C4, C5. Ini tulangannya yang diberikan. Lalu input criteria, yang dari SNI 2847, itu kita bisa masukkan juga, Pak. Input criteria, kita bisa masukkan di sini untuk criteria design. Ini juga untuk criteria untuk pre-stressing stress limit, stress limit dan warning-nya kita bisa masukkan. Sear capacity dan moment capacity, kita bisa masukkan. Memang ACI dan ASTO agak beda sedikit, karena mereka menggunakan ASTO, jadi coefficient-coefficient-nya mungkin agak beda sedikit. Lalu ini perencanaan durasi bridge, durasi jembatan. Ini diilustrasikan mengenai masa durasinya ini. Masa durasinya pas peer-peer head-nya dulu, mungkin konstruk segmental bridge. Lalu ereksi segmental bridge, post-tensioning, instalasi bearing pad, ereksi girder di atas peer head, instalasi dive frame, lalu install pre-cast deck, install barrier, dan super impulse dead load, instalasi asphalt. Ini 50 mili musimnya, bukan 5 mili. Ini kira-kira timelinenya, Pak. Ini kita bisa masukkan, occurrence days-nya, ini event-nya, event-nya apa kita bisa masukkan. Ini cara memasukkan activity-nya untuk timelinenya. Lalu beban mati, kita bisa masukkan, water, beban mati tambahan. Nah beban hidup ini yang kita perlu tadi modifikasi supaya input-nya, karena ada beban KEL. Beban KEL yang kita harus modelkan sesuai dengan, BGT ini kita harus modelkan dengan tandem truck. Ini beban gempa, beban angin, beban rem, nanti dilihat sendiri saja ini. Lalu ini summary pembebanannya, lalu input bebannya, ini coefficient bebannya sesuai ASTO. Saya lihat di SNI kita sudah mirip ini dengan code dari ASTO, hanya ada beda sedikit. Ini cara masukkan coefficient load factor-nya, kita harus masukkan, misalnya di SNI 1,8, di ASTO itu 1,75. Jadi itu ada beda sedikit, kita harus ubah. Itu kira-kira mungkin yang lainnya bisa dibaca pelan-pelan sendiri, dan saya harapkan dengan di-share-nya informasi tentang Bridge Link ini, akan bermanfaat buat kita semua, terutama yang berkecimpung dalam perencanaan jembatan, jembatan standar, dan yang mau mempelajari tentang ASTO, bisa mempelajarinya juga lewat Bridge Link ini, karena istilah-istilahnya sudah sama dengan apa yang ada dalam ASTO Code. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih Pak Natan. Sober ini berapa kali, Pak Natan berikan, memang saya kurang melihat, memang program ini cukup membantu, sebenarnya kalau ditekuni dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, sesuai dengan notizen tadi, bahwa kita juga harus mempelajari dasar-dasarnya ya Pak Natan, supaya tidak masuk ke, apa namanya, bukan sepertinya mudah memasukkan-masukkan gitu ya, tapi biasanya kalau program yang semacam ini, agak detail ini, apa namanya, data-data yang diberikan, kalau di tanah ini, hampir se-level dengan program, eh, pipir Pak, itu juga dari ASTO juga, jadi, parameternya cukup komplit, sehingga, kita memang harus, memahami dengan baik. Ini ada dua pertanyaan, Pak Natan. Jadi, apakah detail konstruksi penulangan, yang ada di dalam output Bridgling itu Pak? Jadi, jadi program Bridgling ini, jadi tulangannya itu kita input Pak, jadi kita input, nanti dia akan evaluasi, apakah masuk atau enggak gitu. Jadi memang harus diestimasi dulu, tulangannya berapa yang terpasang. Biasanya, kalau perencana jempatan kan udah hafal itu Pak, kalau tulangan Girder, yang tulangan konvensional maksudnya ya, untuk Girder itu, yang lainnya kan sudah tertentu. Nah, itu di input Pak, ke dalam, nanti kalau kurang, nanti dia akan kasih tahu, kita tinggal tambah Pak. Gitu ya. ini tampilannya, nanti, apa namanya, itu berupa gambar, atau apa namanya, berupa gambar enggak Pak? Feedbacknya itu, dari Bridgling itu. Iya Pak, nanti berupa gambar, nanti ada bidang momen, dan sebagainya. Jadi saya tidak tampilkan output-outputnya itu. Oke. Pertanyaan kedua Pak, dari Jena Depertanah. Kalau ini, PT KAI, mau tanya Pak, sopir jembatan ini, bisa menghitung jembatan baja atau beton? Nah, tadi Pak Nathan sudah men-step beton ya Pak ya? Beton, ya. Kereta api dengan beban bergerak kereta api. Iya Pak. Ya, jadi jembat program ini, memang khusus untuk jembatan beton, pre-stress, pre-cash, kalau untuk jembatan baja, itu ada juga program yang free-nya dari ISC, kalau enggak salah namanya SIMON, tapi saya lihat kurang praktis itu dipakainya. Ini beda, sangat jauh lah sama dengan Bridgling ini. Jadi mungkin karena gratis ya. Tapi kalau di Bridgling ini, mungkin setara dengan program-program yang komersial lainnya. Ya mungkin lebih tinggi malah dari Midas dan sebagainya, kalau dari segi kemudahan. Nah, khususnya untuk jembatan kereta api, itu yang berbeda itu adalah loadingnya. Jadi, tentu saja yang bertanya tadi, kalau dari PT KI sudah tahu mengenai loading kereta api, ada kuper, beban kuper, dan sebagainya itu. Nah, masalahnya kereta api itu, dia ada dua gerbong, ada tiga gerbong, ada empat gerbong, ada lima gerbong, dan sebagainya. Kalau di Amerika, bahkan sampai puluhan gerbong itu. Jadi, kita bisa modelkan mungkin dua lokomotif, kita modelkan yang lokomotif dengan gerbong panjang, dan sebagainya. Mungkin ada harus berapa kali kita modelkan, supaya kita bisa mendapat hasil yang akurat. Nah, di Bridgeling ini ada fasilitas untuk memasukkan beban truk. Jadi, beban as, maksudnya bukan beban truk, tapi beban as. Nah, beban as itu yang bervariasi asnya, as rodanya, nah itu kita bisa modelkan untuk mendefinisikan beban kereta, as kereta yang ada. Memang, memang khusus untuk beban kereta api ini, ya mungkin, dia tidak menyediakan yang standar, karena memang, karena ditujukan untuk jalan raya, tapi kita bisa modifikasi supaya kita masukkan beban as, as kereta. Yang ada biar lokomotif, maupun gerbong, bisa juga untuk LRT, MRT, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang, sepertinya pertanyaan yang ketiga, dari Arzal M. Zain. Sobir ini bisa untuk jembatan komposit Girder Baja, dek beton. Tanda tanya ya. Dan jembatan beton bertulang dengan gelagar balok T. Jadi, hampir berulang, Pak, pertanyaannya ini. Jadi yang... Kalau jembatan T Girder, PCU, PCI, PC Box, itu dan sebagainya, Slap Bridge, dan sebagainya, itu bisa digunakan Bridge Link ini. Tapi kalau untuk jembatan komposit, karena dia bukan untuk Baja ya, bukan untuk Girder Baja, bisa mungkin gunakan produk kami itu, namanya N Bridge, itu untuk Steel Composite Girder. Itu juga sama, cepat tinggal masukkan bentangnya saja, jumlah Girder, sebagainya, dia akan hitung sendiri itu semua sampai kepada fondasi. Pertanyaan terakhir ini, Pak Natan. Apakah software ini juga bisa menghitung beban gempa beserta periode strukturnya, Pak? Karena ini dia fokusnya pada Girder, Pak. Jadi untuk peer, dia hanya keluarkan reaksi-reaksi dead load, life load, dan beban truck untuk peer, Pak. Jadi nanti untuk peer memang harus kita kalau untuk tulangan peer memang dia desain juga, tetapi tidak untuk seismik. Jadi kalau untuk seismik, kita memang harus cek kembali dengan biasanya dengan metode yang tadi Prof. Iswandi sampaikan, dengan metode simplified atau response spectrum dan sebagainya. Oke. Ini software baseline ini hanya simple beam atau continuous beam? Dan untuk chamber Girder, apakah bisa keluar hasilnya? Karena ini software multispan, Pak. Jadi bisa simple Girder multispan atau continuous Girder multispan. Lalu untuk chamber ya pasti otomatis akan dikeluarkan, Pak. Oke. Pak Natan sudah habis. Mungkin saya nambahin satu pertanyaan, Pak. Ini apakah ini beban ini untuk beban ini Pak Natan pakai beban bergerak ini bisa ya Pak Natan ya? Beban bergerak maksudnya gimana Pak? Kita kan ada istilahnya beban statis ya. Terus kemudian kita pakai beban kelnya itu kalau itu digerakkan itu untuk mencari sekaligus beban bergerak untuk garis pengaruh seperti itu bisa ya? Jadi begini Pak, yang kita input itu hanya kelnya saja Pak. Sama nilai dari beban as truck-nya. Kalau misalnya Bapak desain untuk jembatan untuk mining, mining itu kan beban as rodanya kan beban truck-nya kan sekitar 200 ton Pak. Jadi enggak ada di SNI. Nah itu Bapak harus definisikan sendiri beban truck-nya. Truck mining-nya itu misalnya HD 785 atau berapa? HD 630. Nah itu di input beban truck-nya biasanya sekitar 100 ton itu as-nya itu. Sedangkan kalau di as roda kita yang SNI kan hanya sekitar berapa? 20 ton ya. 14 ton dan sebagainya. Lalu nanti dia akan menghitung momennya itu dengan dua cara Pak. Yang pertama dengan cara simplified kita bisa pilih. Kalau cara simplified itu yang biasa kita lakukan hitung tangan Pak dengan di kira-kira lokasi momen maksimumnya di mana dia tempatkan di situ lalu dicari senternya dan sebagainya ditempatkan resultannya di titik momen maksimum dan sebagainya. Lalu yang kedua dia bisa gerakan yang tadi Bapak bilang moving load Pak. jadi digerakan satu-satu itu moving load misalnya per satu meter dan sebagainya digerakan. Yang ketiga itu yang lebih akurat sebenarnya adalah kalau kita menggunakan influence line garis pengaruh. Tapi memang ini jarang diterapkan di Indonesia kalau untuk jembatan standar maksudnya ya kalau mereka yang menggunakan sub bridge mungkin tahu namanya influence line atau surface influence surface misalnya. Jadi dia akan generate dulu beban unit load satu-satuan digerakkan dari ujung kiri ke ujung kanan dari multi span itu. Dari ujung kiri ke ujung kanan lalu dia akan dapatkan diagram garis pengaruhnya untuk momen dan geser lalu setelah dia dapat diagram momen garis pengaruhnya baru dia akan taruh beban D dan beban KL itu di lokasi yang akan menambah momen atau gesernya. Jadi nggak penuh. D-nya itu kalau kita pasang penuh malah kan bisa berkurang momennya itu. Nah ini yang paling akurat sebenarnya. Jadi kita bisa pilih tiga metode itu Pak. Ini sambil menghabiskan waktu Pak Nathan kurang 4 menit ini. Ini untuk beban SKU itu bisa Pak Nathan? Untuk SKU ya? Ya bisa Pak. Itu ada output. Bukan beban SKU untuk jembatan SKU. Jembatan SKU bisa Pak? Peer-nya dibuat miring kan maksudnya. Ya. Karena kan itu kalau SKU defleksin antara girdernya kan luar dan dalam nggak sama kan Pak? Ya. Nah cuma Pak kalau untuk SKU saya lupa nanti saya perhatikan coba. Kalau di Indonesia kan kebiasaannya kalau untuk SKU girdernya itu girdernya panjangnya tetap sama. Tetapi peer head-nya yang dilebarkan di ujung yang satunya lagi. Saya nanti lihat kalau yang ini dia peer-nya yang dimiringkan. Kalau di kita kan peer-nya lurus tapi peer head-nya yang dibuat trapezium. Satu lagi Pak Nata. Ini saya closing waktunya. Ini untuk curve bisa nggak Pak? Beton curve. Karena di ASTO itu saya melihat ada yang untuk eye gear dirt tapi curve tentunya. Ya bisa Pak. Memang ada inputnya untuk horizontal alignment itu Pak. Untuk curve. Terima kasih Pak Nathan. Ini waktunya sudah habis dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas kekakarannya. kita menurut jadwal ke toko